Modus-modus operandi yang terjadi baik di wilayah Kalpar maupun ada juga yang di tingkat nasional. Yang pertama terkait dengan beras. Ini kita masih menemukan adanya pencampuran beras cadangan pemerintah dengan beras-beras medium. Nah setelah dicampur, setelah diproses tentunya apakah dengan mesin ini dijual menjadi beras premium. Bahkan yang lebih berbahaya juga Bapak-Ibu sekalian, kita masih melihat ada beras masuk beras Thailand ataupun beras Vietnam masuk melalui Malaysia, melalui perbatasan ataupun jalur timbus. Dan yang lebih berbahaya lagi ada upaya melakukan pelapisan beras dengan jad berbahaya ataupun pemutih. Ini bahaya ini kalau misalnya kita yang mengkonsumsinya. Secara fisik kita melihat ini beras betul-betul prima. Warnanya putih, bersih, mungkin wangi lagi. Padahal disitu ada jad kimia yang berbahaya. Saya minta tolong teman-teman pengusaha, ya tolong jangan sampai seperti ini. Dan saya berjanji, ya apabila saya menemukan ada praktek-praktek ilegal seperti ini, saya akan proses. Saya akan proses. Karena apa? Karena ini membahayakan saudara kita, membahayakan masyarakat. Silahkan kita berbisnis yang benar. Kami akan lindungi, kami akan back up. Kemudian yang kedua gula. Gula ini juga masih ditemukan gula kristal putih yang masuk dari Malaysia. Nanti akan saya jelaskan terkait. Bapaknya mungkin sebagian sudah tahu masalah border treatment agreement. Sosek Marindo tahun 70. Nah ini yang berbahayanya, gula kristal rafinasi ini diperdagangkan secara langsung kepada konsumen. Ini yang bahaya Bapak Ibu sekalian. Padahal kami sudah berkoordinasi dengan ahli kesehatan. Gula rafinasi ini seharusnya masuk dulu ke industri-industri makanan, diolah dulu secara kimia di sana, menghasilkan produk makanan, baru aman kita konsumsi. Tetapi kadang, ini mohon maaf, teman-teman kita di mana di perbatasan kami pernah berdiskusi, kami sampaikan, Bu, Pak, tolong hati-hati, ini beras rafinasi. Unsur kimianya ini cenderung tidak sehat untuk tubuh manusia. Belum terurai secara sepenuhnya. Jawaban mereka sampel saja, Bapak Ibu sekalian kami, sudah puluhan tahun, Pak, makannya tidak ada apa-apa sebenarnya. Susah juga, tapi itulah, itu saya anggap ujian kita untuk memberikan edukasi, jangan berhenti terus, itu tantangan, sampai mereka belum butuh kalau kita sayang masyarakat kita, sampai mereka paham.